Kita ke informasi lain, Pemirsa Presiden Joko Widodo menyoroti maraknya kasus penipuan pinjaman online dengan bunga tinggi. Polri bekerjasama dengan sejumlah lembaga terkait akan membentuk Satgas Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang kian meresahkan masyarakat. Rencana pembentukan Satgas Penanganan Pinjaman Online Ilegal yang dilakukan kepolisian ini disambut baik Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Kuser Yansyah, terlebih keberadaan pinjol ilegal sangat meresahkan masyarakat. AFPI bersama kepolisian, OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Kooperasi dan UMKM mendukung jika Satgas Pinjol dibentuk hingga tingkat Polres dan Polsek, sehingga laporan masyarakat dapat teratasi dengan cepat dan tepat. Upaya pembentukan Satgas Penanganan Pinjol Ilegal ini oleh kepolisian, karena memang ini sudah menjadi kerasaan masyarakat beroperasinya pinjol ilegal ini. Sejauh ini memang kami bekerja sama juga komunikasi dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia terkait dengan adanya laporan-laporan masyarakat terkait operasi dari pinjol ilegal. Presiden Joko Widodo meminta agar masalah ini dikawal dan diatasi dengan cepat dan tepat agar tidak merugikan masyarakat. Tetapi pada saat yang sama saya juga memperoleh informasi banyak penipuan dan tindak pidana keuangan telah terjadi. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk mengembalikan pinjamannya. Oleh karena itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Dengan adanya sikap tegas dari kepolisian, diharapkan pinjol ilegal yang terbukti melanggar hukum dapat diproses di pengadilan hingga adanya putusan. Dan masyarakat juga harus cermat memilih fintech yang terdaftar jika membutuhkan pendanaan. Tim Liputan I News melaporkan.